Terima kasih. Mati-matian ku hancurkan iri. Jangan nangis. Lo harus senyum. Kan Roman udah selamat. Mulai. Tepon. Ternyata bener ya dugaan gue. Lo disini. Lo sendiri ngapain disini? Gue kesini. Buat jemput lo pulang. Bokap lo pusing dari tadi nyariin lo. Khawatir sama lo. Ayo pulang. Ngapain gue masih disini? Gue kan udah janji sama Bella. Buat jauhin Roman. Lan. Kok bengok? Ayo pulang. Yaudah yuk. Sus. Saya minta tolong ya. Saya nitip ini ya ke teman saya. Namanya Karin. Orangnya ada di depan ruang operasi. Dan tolong bilangin sama semuanya. Kalau bulan pulang. Makasih sih. Iya. Yuk. Tolong. Bella. Karena darah kau itu operasi jadi berjalan lancar. Dan Roman tidak kekurangan darah. Terima kasih banyak ya. Iya emang sama-sama. Bella. Ini Inang belikan kau makanan. Tadi diwarung nasi. Kau harus makan biar kuat. Setelah itu kau minum susunya ya. Ya kali gue makan makanan warung. Tapi kalau gue nanti nolak. Nanti dia sakit hati lagi. Iya Inang nanti. Nanti Bella makan ya. Makasih ya Inang. Janganlah kau ucapkan terima kasih pada kami. Tak ada artinya itu dengan pengorbanan yang sudah kau berikan. Biar kami saja yang berterima kasih pada kau. Sekali lagi. Terima kasih banyak Bella. Ya bang sama-sama Inang. Terima kasih banyak ya nak. Ini semua berkat kau. Kita lihat ruangan ya. Ayo. Iya. Ayo. Tuh kan apa gue bilang. Lo dapetin 100% perhatian nyokap bokapnya Roman. Seneng deh gue sama lo. Bagus deh. Semoga setelah Roman sadar. Gue dapet 100% perhatian dari Roman. Udah gue pulang aja. Daripada hati gue dipotek-potek di sini. Ya halo om. Ya om tenang aja ya. Sekarang Wulan udah sama saya kok. Ini on the way balik. Ya sudah. Om minta tolongnya di phone. Antar Wulan segera ke rumah ya. Karena sebentar lagi om juga harus berangkat ke Bogor untuk ketemu sama kolega om. Siap om. Peres semuanya. Serahin saja sama Devon. Ya. Terima kasih Devon ya. Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Yes. Akhirnya. Gue bisa dapetin lagi kepercayaan bokap lo. Dan sekarang. Bokap lo percayain lo ke gue lagi. Ya itu semuanya sih udah jelas. Karena bokap lo hari ini tuh ngeliat. Yang mati-matian tanding buat nama sekolah. Itu gue. Bukan Roman. Beda banget sama Roman. Mau tanding aja malah kabur. Dasar cemen. Chicken. Von. Lo jangan sembarangan ya kalo ngomong. Gue kasih tau sama lo. Sekarang ini gue masih ada di samping lo. Itu karena Roman. Lan. Gue heran ya sama lo. Kenapa sih lo tuh selalu aja ngebelain Roman. Lo udah dicuci ya otaknya. Emang gitu kenyataannya. Roman celaka sampe masuk rumah sakit. Itu karena dia ngelindungin gue Von. Dan dia gak ikut pertandingan. Itu demi gue. Ya 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 ya. Whatever. Oke. Yang jelas. Yang berhasil menangin hati bokap lo hari ini. Itu gue. Bukan Roman. Menangin hati papa. Sayangnya. Keinginan Roman buat menangin hati papa udah gak penting lagi sekarang. Karena gue udah janji sama Bella. Untuk ngejauhin Roman. Ma. Siapa yang nanya hari? Ya saya sus. Kenapa? Tadi ada orang yang nitip ke saya. Terus dia pesen. Dia udah pulang sekarang. Hah? Pulang pulang. Apa? Pulang pulang. Enggak suser. Salah denger kali. Bener kok. Tadi dia pesen begitu sama saya. Enggak. Pulang 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 kok. Masih ada kayaknya disini. Kalau pulang 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 kenapa pulang cewet. Tuh. Si Carlo aja tuh. Saking herannya. Ngomongnya sampai normal. Kalau begitu. Saya permisi dulu ya. Jangan-jangan. Samuel gagal mufonnya dari wulan. Apaan sulah pada? Bukan itu kok. Ya terus. Apaan? Bukan maksud gue. Nggak ngargain lo. Tapi bukan cuma lo Sam. Yang lainnya juga pada belum gue kasih tau. Karena sebenarnya hubungan gue sama wulan. Belum dapet restu dari keluarganya wulan. Roman jadian sama wulan kan masih dirahasiain. Mungkin dong gue cerita sama mereka. Sam. Hah? Iya. Iya emang kenapa sih kalau gue pengen mau wulan disini. Kalau gue aku toilet lah. Beli menang pita di toko lampion. Katanya udah gak cinta. Tapi gak bisa move on. Hahahaha. Shhh. Itu rumah sakit. Ketawa sembarangan rumah sakit. Beruntungnya wanita itu. Yang selalu dapatkan hatimu. Sedangkan aku. Hanya bisa memandangimu. Mati-matian ku hancurkan iri. Karena aku tak mau cerita ini melengki. Bapak pergi non sama ibu. Oh iya. Ini HP non yang tadi ketinggalan. Eh. Makasih mbak. Fon. Kayaknya tugas lo buat ngantarin gue pulang udah selesai deh. Kenapa lo masih di maya sini pulang ya? Ya. Gue khawatir sama lo lah. Gue takutnya lo kenapa-napa. Jadi mendingan gue disini dulu ya. Buat nemenin lo. Enggak. Mbak Nah. Tolong anterin dia phone ke depan pintu ya. Dan pastiin pintunya dikunci. Biar dia gak ngendap-ngendap masuk. Beres Lan. Emang gue apaan? Emang gue maling. Masuk ngendap-ngendap. Lan. Mari mas. Saya enter ke depan. Aduh gak usah. Gue bisa balik sendiri. Ya. ются saat gue yang temungkinan. Sem. Sep. Lo hal halnya semb. Lan. Lo dimana Lan? Gue di rumah. Di rumah? Lu yang bener dong, Lan? Lan, Roman tuh lagi sakit. Lu kan pacarnya dia, lu tuh harusnya nemenin dia dong. Gue gak bisa. Kenapa? Lu disuruh pulang sama bokap lu. Sorry, Sam. Hubungan gue... sama Roman... udah di ujung tandu. dan gak bisa diselamatin lainnya. Jadi gue gak bisa. Udah dulu ya, Sam. Hubungan gue jadi kayak gini ya? Kayaknya... tadi dia yang paling khawatir ya sama Roman. Salah veya tamih. Tchabok. Tchabok.